Oke, Bebelan ulangi dulu ya. Nah, di sini nih. Kira-kira yang ini namanya apa ya anak-anak ya? Phone name. Lalu yang ini? Phone size. Kalau phone size. Untuk mengatur. Untuk merubah. Iya, untuk mengatur jenis tulisan. Kalau yang ini, phone size-nya? Untuk mengatur ukuran. Iya, untuk mengatur ukuran dari tulisan atau huruf. Nah, minggu lalu juga ada kumpulan tools yang ada di menu ribbon paragraf ini. Iya, kalau yang ini namanya apa? Center. Center. Center digunakan untuk apa? Center. Rata tengah. Iya, betul sekali. Membuat tulisan rata tengah. Lalu kalau yang ini namanya apa? Justify. Justify. Justify untuk apa? Rata kiri kanan. Iya. Pinter sekali. Kelas 1A pinter-pinter ya. Untuk rata kiri kanan. Betul. Nah, sekarang coba Bebelan mau tanya lagi. Yang ini? Fungsinya untuk apa ini? Namanya apa? Rata kiri. Iya, rata kiri atau align left. Fungsinya untuk membuat tulisan rata kiri. Kalau yang ini? Line right. Line right. Betul. Untuk membuat tulisan rata kanan. Rata kanan. Rata kanan. Iya. Oke. Sekarang langsung saja ya. Kita untuk memasukkan gambar. Yang pertama adalah kita klik menu insert. Jadi, di sini ada pilihan menu. Ada file, home, insert, design, dan seterusnya. Kita pilih menu insert. Ini di klik kiri menu insertnya. Lalu, klik pictures. Nah, kita pilih perangkat komputer yang sudah didownload tadi dari Google Classroom. Diklik kiri. Lalu, klik insert. Nanti dia akan muncul di sini. Setelah itu, keyboardnya, bukan keyboard ya, mouse. Mouse ini, kita klikkan di bagian kanan. Gambar. Nah, nanti muncul kedip-kedip atau garis. Berkedip ini garisnya. Ini namanya krusor. Nah, lalu kita tekan enter pada keyboard. Supaya krusornya ini turun ke bawah. Kita tekan enter. Kita ketikkan sesuai yang ada di buku. Halaman 4.3. Berilah. Berilah nama perangkat komputer di atas sesuai angka. Di situ ada tanda serunya. Bagaimana cara membuat tanda serunya, Bu? Baik. Belian akan sampaikan dulu. Ini. Kelihatan enggak anak-anak? Iya. Di layar komputer anak-anak ada gambar keyboard ya. Ada gambar sebuah keyboard. Keyboard ini keyboard laptop. Nah, di keyboard laptop ini ada pilihan shift. Ada pilihan shift. Biasanya ada yang beda-bedanya itu. Ada yang tanda panahnya shift ini di bawahnya sini. Macem-macem. Tapi yang jelas namanya shift. Nah, tombol shift ini di klik, ditekan, ditahan. Kemudian anak-anak juga menekan tanda satu. Atau tombol satu ini secara bersamaan. Nanti akan membentuk tanda seru. Nah, seperti itu. Jadi, ditekan shift di bawahnya caps lock. Ini ditahan. Lalu ditambah menekan tanda angka satu. Tombol satu di sini. Oke. Kita coba. Nah, di sini bubulan tekan shift. Lalu bubulan tekan tombol satu. Oke. Nanti membentuk angka seru seperti ini. Nah, sekarang karena ini tulisannya kecil sekali, kita ubah tulisannya menjadi lebih besar. Bu, boleh diganti juga enggak jenis hurufnya? Nah, boleh. Caranya, klik kiri, ditekan, tahan, lalu di blog tulisannya. Lepaskan, klik kirinya. Kemudian kita pilih font namenya. Bu, bulan di sini pilih Arial ya. Anak-anak mau pakai. Bu, saya mau pakai misalkan Cooper Black atau Lucida Handwriting. Boleh, bebas ya. Terserah. Bu, bulan pakai Arial. Lalu ukurannya, bubulan ganti menjadi 16. Nah, supaya lebih terlihat. Jadi, tidak kesannya dengan gambarnya tidak terlalu jauh ya ukurannya. Baik. Lalu, kita tekan Enter kembali supaya krusornya mau turun ke bawah. Kita tekan Enter. Setelah itu, di situ ada angka 1 sampai 6 pada bukumu. Kita mau buat penomoran, tapi secara otomatis. Pakai namanya Numbering. Ini, yang ada di menu Ribbon, yang ada di paragraf. Nah, bagian paragraf. Ini namanya Numbering. Numbering fungsinya untuk memberi nomor atau angka pada setiap paragraf. Nah, jadi kalau ganti krusornya ini ke bawah, Enter, itu sudah namanya ganti paragraf baru. Nah, ini ada tanda segitiga kecilnya di Numbering. Ini kita klik kiri. Kita pilih yang angka 1, 2, 3 yang ini. Ada banyak sekali ya. Ada ABC, ada angka Romawi. Ini namanya angka Romawi. Kita klik yang angka 1, 2, 3. Kita klik. Dia akan muncul satu langsung di sini. Di sini. Ada yang tanya nih. Ini kan angka satunya terlalu menjorok ke dalam. Bagaimana supaya dia rata dengan yang atasnya. Di sebelah atas ini, ini namanya penggaris. Penggaris pada Microsoft Word. Kalau di buku tulis ada juga, ada garis-garisnya. Nah, setiap penggaris di Microsoft Word atau ruler namanya, itu pasti ada pembatasnya. Pembatas ini disebut sebagai Left Indent karena dia berada di sebelah kiri. Ini di klik kiri, mouse-nya yang tanda panah putih ini, diarahkan ke sini, klik kiri, ditahan, lalu digeser. Sampai dia ke batas First Line Indent-nya, yang atasnya namanya First Line Indent. Ini supaya dia berada di antara ruler yang berbeda warna, tengah-tengah. Nah, dia menjadi sejajar. Lalu kita ketikkan masing-masing dari nama-nama ini. Kira-kira yang diberi angka satu ini namanya apa ya? CPU, pakai huruf besar semua ya, pakai caps lock. Ditekan dulu caps lock-nya di keyboard, lalu diketikan CPU. CPU, singkatan dari T-nya apa, kira-kira? Central Processing Unit. Untuk membuat angka dua di bawahnya, tinggal tekan Enter saja. Lalu, yang nomor dua apa namanya? Monitor. Monitor. Nah, kalau tadi CPU, dia sebagai otak komputer ya. Kalau monitor, dia menghasilkan data dari CPU. Kemudian tekan Enter kembali. Nomor tiga, namanya apa? Computer. Computer. Untuk mengeluarkan suara, speaker. Lalu kita tekan Enter kembali. Nomor empat, apa namanya? Computer. 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 Untuk mencetak. Kita tekan kembali. Nomor lima. Nomor lima. Nomor lima. Nomor lima. Cilu, mak. Ya. Oke. Sekarang nomor enam, apa? Keyboard. 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 Luar biasa. Keyboard. Nah, sudah ya. Oke. Sekarang, ini kita tekan Enter kembali. Jadi angka tujuh. Bu, bagaimana cara untuk menghapus angka tujuhnya? Kita tinggal tekan Backspace yang ada di keyboard. Ditekan Backspace seperti ini. Ditekan lagi Backspace lagi. Lalu kita Enter, Enter bawahnya. Backspace itu yang mana? Ini, Bu Blan mau kasih tahu ya. Mungkin ada anak-anak yang belum tahu. Nah, Backspace itu yang ini nih. Yang tanda panah seperti ini. Ini namanya Backspace. Oke ya. Kemudian, kalau sudah mengerjakan, semuanya sudah dikerjakan, sudah sampai di Enter juga. Kita kasihkan nama. Nama. Namanya siapa? Nama anak-anak. Lalu kasih kelas. Dan nomor Absin. Oke. Sampai di sini. Sudah. Nah, kira-kira anak-anak kelas 1A. Sampai di sini. Ini Bu Blan belum simpan ya. Ada pertanyaan tidak? Ayo. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bu Blan lanjutkan ya. Oke. Oke. Sekarang, Bu Blan mau tanya. Caranya menyimpan bagaimana? Tinggal klik. A-A. Terus. Save A. Save A. Lalu. Browse. Cari di tempat yang mana mau diletakkan. File namenya diganti nama anak-anak ya. Misalkan contoh. Ini namanya Bu Blan. Contoh. Nama Bu Blan. Bu Blan. 1A. Misalkan nomor Absin 30. Lalu tinggal klik save. Tempatnya. Oke. Kalau sudah klik save, berarti sudah selesai. Tinggal di upload ke Google Classroom. Jangan lupa kalau upload di Google Classroom-nya, harus dikasih turn in ketika sudah upload. Turn in atau serahkan. Ini ya. Nanti di sini. Sekarang, supaya tidak mengantuk karena sudah siang, kita mau menulis. Yuk dibuka buku halaman 4.3. Kita menulis. Berapa bu bulan? Halaman 4.3. Kita mau menulis dulu. Cepat, Mami. Ada di bagian evaluasi. tool apakah yang digunakan untuk membuat nomor di gambar perangkat komputer tadi? Pakai apa tadi? Numbering. Numbering. Betul. Pakai numbering. Numbering. Nah, di sini bu bulan kasih fungsinya sekalian ya, biar lebih lengkap. Numbering. Numbering. Bukannya. Sebilur. Bukannya turut. Hmm. Terima kasih. 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 Sebenaran, terima kasih. Lalu, anak-anak juga sudah mempelajari membuat cerita di Microsoft Word. Lalu, anak-anak juga sudah belajar menggunakan keyboard dan mouse. Lalu, anak-anak juga sudah belajar menggunakan keyboard dan mouse. Tenang saja. Kita waktunya masih lama ya. Yang ini. Coba ditanya ke bubunan dong. Apakah kumpul-kumpul ingin menangkan untuk kamu? Ya. 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati sekarang di dalam terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati